Halo teman-teman, kembali lagi dengan channel mahasiswa STPN pada video kali ini kita akan membuat web GIS secara 3 dimensi jadi disini kita memakai GUI GIS versi 3.40 itu versi terbaru setelah aplikasi GUI GIS telah terbuka disini kita buat project baru jadi disini saya memakai data loss sedangkan Aster untuk visualisasinya jadi yang disini yang pertama yang kita tambahkan yaitu base map jadi kita tambahkan base map disini setelah itu kita perlu menginstall plugin yang namanya GUI GIS 2.3 GIS jadi disini saya telah menginstall plugin kita klik pluginnya lalu kita checklist data kita jadi disini kita bisa lihat data kita itu berbentuk 3 dimensi seperti itu setelah itu kita pergi ke scan lalu kita atur scan settingnya disini nilai settingnya 1 itu menandakan nilai ketinggiannya ini sesuai dengan kenyataannya jadi disini kita bisa naikkan atau sesuaikan dengan yang kita inginkan jadi ketinggiannya seperti itu jadi setelah itu kita pergi ke view kita setting kameranya autografik kita bisa tambahkan disini arah utara jadi disini kita bisa tambahkan kita menambahkan arah utara kita pergi ke window jadi disini kita perlu checklist layer dan animasi untuk kita pergi ke kamera kita klik sekali disini lalu untuk menambahkan animasi kita tambahkan dengan mengklik tanda tambah disini jadi kita tambahkan animasi di setiap sudut seperti itu setelah kita rasa cukup animasinya kita bisa tes disini memutarnya kita klik itu kita bisa langsung export data ini kita ke menu file karena kita ingin membuat webkish jadi kita extract to file setelah itu kita centang semuanya disitu setelah export telah berhasil kita pergi ke folder penyimpanannya jadi tampilannya seperti ini webkish 3 dimensi kita jadi disini kita bisa lihat webkishnya seperti ini oke mungkin sekian tutorial pada video kali ini selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba